Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua teman-teman jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang teknik pada video kali ini kita bertemu dengan kulkas politron ya kulkas politron satu pintu dan untuk informasi kerusakannya itu kulkas ini enggak bisa beku ya hanya dingin saja nah seperti yang kalian lihat kulkasnya dingin tapi tidak bisa beku ya teman-teman nah seperti biasa teman-teman saya akan tunjukkan ya bagaimana langkah mengeceknya dimulai dari awal ya karena setiap kerusakan pada kulkas itu berbeda-beda ya untuk untuk kerusakannya nah ini saya coba urutkan aja ya nah seperti yang kalian lihat di sini ini kulkasnya itu hanya dingin saja ya ini esnya itu masih mencair itu bahkan ini sampai kurang lebih sampai lima hari katanya ya esnya itu dingin saja dia itu enggak mau beku hanya bisa cair saja nah kalau misalkan mendapatkan kasus seperti ini apa yang harus kita lakukan nah yang harus kita lakukan kita juga yang pertama harus memastikan dulu apakah freonya itu masih ada atau tidak ya Hai nah kalau misalkan kondisi tidak bisa beku seperti itu kalian jangan langsung mempunis freonya habis atau berkurang nah yang harus kalian cek untuk memastikan bahwa freonya itu ada atau tidak kalian bisa cek nih pada area belakang yaitu di area kondensor terutama di area filter ya teman-teman Hai nah cool intinya kulkas yang normal kulkas yang normal ataupun freon yang penuh itu pada saat jalan di bagian filter itu harusnya panas nah kalau misalkan kondisinya filter panas itu artinya kalian nggak perlu isi freon atau yang lain-lain berarti ada indikasi kerusakan pada di tempat lain ya teman-teman beda lagi kalau misalkan di area filter ini enggak ada panas sama sekali ataupun di bagian kondensor ataupun di bagian bodi samping itu enggak ada panas sama sekali nah itu anda kemungkinan freonya itu Hai habis ya teman-teman dengan catatan pada saat kalian mengeceknya itu pada saat kondisi mesin jalan jadi kalau untuk mengecek freon itu kalian harus pastikan dulu kompresornya itu hidup atau tidak jadi kalau udah pasti kompresornya hidup lalu kalian bisa cek ya di bagian filter ataupun di bagian bodi kulkas nah untuk merek polytron seperti ini kalian bisa cek di bagian bodi kulkas bukan yang di belakang ya di samping nah disini itu harusnya panas nah kebetulan kulkas ini panas semuanya untuk di bagian filter panas di bagian bodi samping juga panas itu akhirnya freonya itu sudah masih penuh jadi kalian enggak perlu mengisi freon ya dan selanjutnya ini yang paling yang paling sering banget ya teman-teman kalau misalkan di bagian bodi samping kanan kiri panas kalian bisa cek juga di bagian pengaturan suhunya atau di bagian termostatnya kalian bisa pastikan juga untuk di bagian sensornya ya Nah di bagian sensornya ini kalian bisa pastikan sensornya itu tertempel dengan evaporator dan bisa cek juga karena posisi sensornya itu ada di mana-mana ya untuk setiap merek berbeda-beda karena kalau untuk merek koliternya yang model lama seperti ini itu ada di bagian depan dan coba kalian setting full pada area termostatnya lalu kalian coba beberapa hari dan selanjutnya yang harus kalian cek juga yaitu pada pintu kulkasnya ya temen nah seperti yang kalian lihat pintu kulkas ini itu tidak mau rapat nah Hai tuh dia enggak mau rapat ya Nah kalau misalkan enggak mau rapat seperti ini mau sampai beberapa hari pun kulkas kalian itu enggak bakalan bisa beku ya temen nah ini penyebabnya itu bisa dari posisi pintu yang sudah turun ya Nah sudah turunnya itu kemungkinan diakibatkan oleh banyak terlalu banyak naruh air ya di bagian pintu makanya pintunya itu bisa turun ya temen nah ini sekarang saya cabut nah disini ini untuk di area pintunya saya tambahkan satu buah ring nih satu buah ring Hai supaya bisa naik ya untuk di bagian pintunya Hai nah setelah saya tambahkan satu buah ring saya pasang kembali jadi kalau misalkan enggak mau rapat itu bukan dari karetnya saja bisa juga posisinya turun ya Nah ini setelah saya pasang satu buah ring akhirnya pintunya itu mau rapat ya temen nah nih Hai cara ngakalinya kalian tinggal tambahin ring saja ya untuk di area bawah karena kebanyakan untuk di bagian pintu itu kebanyakan sudah turun ya ya seperti yang saya katakan tadi kebanyakan dari sering-sering banyak naruh minuman terlalu banyak ya di area pintu itu juga enggak baik juga karena kulkas kalian bisa cepat rusak ya ataupun cepat turun ya untuk di bagian pintunya Hai nah kalau misalkan seperti itu itu bukan dari karetnya ya temen-temen kadangkan orang langsung mau belikan karetnya karena tidak mau rapat ya itu bukan dari karet melainkan dari pintu yang turun ya Nah kalau sudah seperti ini itu udah kita pastikan kulkas kalian itu apa ya bisa normal kembali Hai karena pintunya sudah rapat Oke selamat mencoba semoga berhasil ya Jika kalian ada yang perlu ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati